Intro Nah perasaan teman-teman sebenarnya Dengan posisinya sekarang ini Ini udah apa ya Sucen gak? Bahasanya apa ya? Kita cucok gak dengan Dengan keberadaan teman-teman yang sekarang ini? Atau masih dalam Posisi gelisah? Siapa dulu? Kira-kira Siapa dulu ya? Siapa? Silahkan Sudah pas Sudah gitu aja Pasnya gimana? Gak ada gurusin kimia di BKW Bisa bilang pas gimana? Itu dia Jadi buat orang-orang Kalau level kimianya masih beginner Kayak gitu Kan titik equilibriumnya Titik kesimpangan Bahwa dalam ilmu kimia Itu mengajarkan bagaimana Mencapai penerja terbaik Luar biasa Ada punya KA, KP Banyak tetapan kestimbangan Nah semua tetapan-tetapan itu Jika dipelajari Nah Diterapkan di BKBI Jadi Sederhananya Kalau di saya begini Bang Untungnya pada saat Di kuliah Saya sangat menikmati sekali Semua mata kuliah Kimia Kecuali yang ada kaitannya Dengan fisika Jadi kayak di kisip organik Bagaimana Antara senyawa A dan B Itu bisa bereaksi Itu bergantung dengan keadaan Menghasilkan produk Produknya itu bisa bermacam-macam Yang bergantung pada tekanan Dan lain sebagainya Seperti itu Aku melihat dalam kerja-kerja kita Di PKBI Termasuk mungkin juga di LSM lain Proyek apapun Program apapun Apapun isunya Apapun inputnya Merta-merta Akan menghasilkan Produk yang sama Atau hasilnya tidak mungkin sama Di setiap wilayah Karena keadaan Maka Setiap orang dituntut Untuk memiliki Set adaptasi yang baik Nah Di seorang ahli kimia Atau orang-orang yang belajar kimia Harus cukup jeli melihat Struktur dari senyawa Sehingga tahu Tekanannya harus berapa Suhunya harus berapa Permukaannya harus seperti apa Untuk membuat produk Yang diinginkan Jadi sen seperti itu Yang terbangun di aku Ketika bekerja BKB Kemudian yang kedua Kalau Aku mengingat Kembali cita-cita aku dulu Ingin menjadi guru Ingin mencerdaskan kehidupan Lewat anak didik Tapi sekarang Anak didik Menurutku Aku harus Bisa mengambil tempat Mengambil ruang Sumber-sumber Yang juga di Minimal Teman-teman muda Remajan dan lain sebagainya Itu Bisa Mendapatkan aksi Pembelajaran tentang hidup Menjadi manusia yang bertanggung jawab Bukan sekedar nilai-nilai angka Yang ada di dalam rapor Kemudian yang kedua Bagaimana Kalau di mimpiku Sang tua juga bisa menjadi Teman diskusi anak Nah itu semua Ilmunya Atau implementasinya Ada di PKBI Sehingga buat aku Akhirnya pilihanku Untuk Mengajar Untuk Menjadi orang yang bisa melakukan Proses-proses edukasi Itu justru Aku dapatkan Lebih besar Jangkauannya Lebih panjang manfaatnya Ketika aku Melakukannya Di PKBI Jadi buat aku Memang Inilah jalan ninja aku Jadi Daki gunung Melewati lembah Buat aku Sungai pengalir indah Karena memang Untuk mencapai Titik seperti ini Untuk mencapai Proses pembelajaran Seperti ini Aku mulai dari Titik yang paling rendah Dari relawan remaja Youth center Youth forum Seperti kata Zahra tadi Bahkan ketika kita Relawan remaja Ketemu dengan berbagai Tokoh publik Itu Kita dimulai Dari diri kita Yang tidak Tidak punya apa-apa Gitu ya Self confidence-nya Jadi ya Kita mulai dari kita Yang rakyat jelata Sampai masuk ke Golongan sosialita Jadi aku Teman-teman yang lain Juga di PNJ Aku yakin Ketika ketemu orang Atau Tokoh publik Pejabat publik Itu dimulai dengan Ketidakpercayaan diri dulu Kemudian Seiring dengan Waktu Kapasitas diri Yang kian bertambah Komunikasi Yang kian lancar Akhirnya kita Membangun Resilience kita Membangun Kepercayaan diri kita Sehingga Kita Seperti kata Kita bisa berada Satu frame Tanpa harus Merasa Sungkan Dan bahkan Saya gak tahu Apakah teman-teman Yang lain juga Punya cita-cita yang sama Ini kejujuranku Yang sering Aku sembunyikan Niatku masuk PKB itu Satu yang Menurut aku Salah satu faktor Yang paling kuat Dan aku dapatkan Itu jalan-jalan Keluar daerah Naik pesawat Aku dapatkan Jalan keluar daerah Aku keluar negeri Berkali-kali Jangan takut jadi Kayak Bang Oon Belakang Bi mulai jadi rela Walaupun ngurusin Dekat lain Kalau mau ngikutin Jalan Jalan-jalan Sering jalan-jalan Gue deh Udah serius Gue dengerin Dekat apa Sebenarnya Gak taunya Orientasinya Hanya sebatas Jalan-jalan Tapi dari jalan-jalan Itu Bang Pembelajarannya Luar biasa Karena Berada di forum Internasional Dengan orang Yang tidak kita kenal Begitu kita ada Di Internasional Konferen Seperti Kamu masih muda Kamu sudah tua Dia tidak peduli Latar belakang Lembagamu Menurut mereka Yang hadir disitu Adalah orang dengan Kapasitas Maka kita mendapatkan Respect Yang betul-betul Asli Tulus Dan disitu Juga membantu kita Mengembangkan diri kita Untuk Ayo Tunjukkan Yang terbaik dari kita Jangan sampai Lembaga donor Atau kantor Yang sudah membiayai itu Menjadi Kayak buang-buang-buang aja Ternyata yang datang Cuman datang tidur ke hotel Hadir mengisi absen Setelah itu pulang Ya Sama aja ya Anda mau menjadi user Atau Anda hanya Sebenar follower Betul Maka lebih Ya Jadi menarik Yang dibilang daya Jadi Gue kunci Gue Kunci dua kata Yang Yang sebenarnya Membuat Lu merasa Fit dengan Posisi sekarang Keberadaan sekarang Bahwa disitu Lu menemukan Resilience Disitu juga Lu menemukan Apa tadi Respect Jalan untuk Respect Pada setiap hal Yang lu jalanin Keren Ya kadang orang kan Juga Perlu Wadah dia sendiri Untuk menemukan Respect Terhadap diri sendiri Ringkungan Dan yang di atas Dan kamu menemukannya Di PKBI ini Ya Ya Lu 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 PKBI itu Rumah Sebegitunya Lu Pelian Begawing Sampai Dijadikan Tempat Membangun Respect Tempat Untuk Resilience Dari segala hal Tapi menarik Itu juga Sebenarnya Bagian dari Kepuasaan kita Menjalani hidup Oke Kita lanjut Siapa yang Mau berbagi Apa benar Ini sudah Fit Keberadaannya Ini sudah Memang Kayak gitu Atau Sebenarnya Masih galau Si Sila Kakak Z Atau Kakak Modi Kakak Modi Dulu Sila Oke Sudah fit Pertanyaan itu ya Sudah fit Kayak merek ini Gak sih Jangan sebut merek Apapun Kecuali Boba Oh siap Ya Sebenarnya Masih bimbang Aku Mikir ini Semua proses Bawa aku Ke mana-mana Itu Kasih aku Chance Untuk Berproses Menjadi Yang lebih Lebih Lagi Jadi aku Tidak Kunci Sudah ini Pencapaian Tertinggi Enggak Buat aku Bukan Entah lah Mungkin Kita Perlu proses Untuk kita Bisa lebih Naik lagi Dan naik lagi Dan aku Percaya itu Jadi Berharap Nanti Dengan Dengan ada Di PKB ini Aku Belajar lagi Yang Sebelumnya Aku Tidak dapat Di tempat Sebelumnya Di PKB ini Aku belajar Kemudian Ketika nanti Aku dapat Kesempatan Lagi Aku Mau Mengembangkan Diri lagi Tujuannya Adalah Yang penting Bermanfaat Untuk Orang lain Untuk aku Untuk orang lain Untuk semua orang Di sekeliling aku Nah Karena itu Sebenarnya Kita Jangan takut Berproses Aku Mulai dari Relawan Mulai dari Form remaja Yang Dateng Gak Dibayar Gak Apa namanya Dateng Malah Nombok Kalau bikin Kegiatan kita Malah Patungan Kayak gitu Jadi Kita berproses Kemudian Aku sampai disini Aku pikir Masih ada lagi Tahapan yang Bisa aku capai Jadi Tidak mudah Puas lah Dengan Yang sekarang ini Gitu Bang Ya Kalau Anu Istilahnya Stage of Act Ajang Aktualisasi Diri Bahasa Adanya ya Sekarang Kamu Memang Menjadikan Ini Ajang Aktualisasi Diri Dengan Resort Spesos Yang lebih Besar Dibanding Dengan Posisi Posisi Sebelumnya Yang hanya Pekerja Yang hanya Tapi sekarang kan Punya Resource Dan bisa Menggunakannya Kapanpun Dan bagaimanapun Menarik Kalau Z Gimana Kakak Z Kadang ke Kanan Kadang kebawah Gitu ya Eh Salah ya Maksudnya Apa itu ya Makanya Kalau Saya sih Sebenarnya Gini ya Posisi Yang Sekarang Itu kan Tentu Yang Perlu Kita Lihat Adalah Mimpi Ataupun Harapan Yang Sebelumnya Kalau Dulu Mungkin Lima Atau Sepuluh Tahun Yang Lalu Saya Pernah Membayangkan Bahwa Apalagi Dulu Misalnya Di karir Yang dulu Pernah Jadi Program Manager Kemudian Di Lembaga Yang Menurut Saya Apa Yang Tidak Terlalu Besar Terus Kemudian Sekarang Berada Di Posisi Yang Cakupan Wilayahnya Provinsi Jawa Timur Kemudian Kita Punya Sekian Banyak Cabang Jadi Cabangnya Juga Ada Banyak Dan Karyawan Yang Kemudian Kita Kerja Bersama Setiap Hari Itu Juga Lumayan Banyak Jadi Kalau Bisa Dibilang Apakah Ini Sudah Sesuai Dengan Pencapaian Atau Ini Saya Rasa Ini Sudah Lebih Cukup Daripada Ekspektasi Saya Beberapa Tahun Yang Lalu Tapi Tentu Berbicara Mengenai Hidup Harus Punya Mimpi Mimpi Lagi Yang Terlepas Itu Mimpi Yang Kemudian Relak Dengan Pekerjaan Yang Sekarang Ataupun Tidak Kalau Saya Sebenarnya Kalau Berbicara Mengenai Posisi Pekerjaan Yang Formal Seperti Ini Saya Sudah Sangat Was Berada Di Posisi Ini Tapi Ketika Kita Berbicara Mengenai Manusia Tidak Mungkin Akan Selalu Berada Di Satu Tempat Yang Sama Kita Harus Menyesuaikan Ya Situasi Saat Kita Kerja Adalah Millenial Ya Maka Kita Jangan Berada Di Posisi Situ Situ Aja Atau Kemudian Kalau Misalnya Ada Yang Kita Ajak Yang Lain Kita Harus Cepat Untuk Mengikuti Itu Makanya Kemudian Sebenarnya Ada Banyak Yang Saya Hasilkan Di Pencapaian Pencapaian Yang Kemudian Saya Dapatkan Selama Di PKBI Contoh Alhamdulillah Sudah Sebenarnya Yang Dari Awal Nggak Ngebayangin Bisa Sambil Kuliah Kemudian Akhirnya Ngambil S2 Terus Eh Nggak Nyangka Ternyata Udah Bisa Melewati Itu Juga Itu Juga Salah Satu Pencapaian Yang Kemudian Ketika Saya Merasa Nyaman Bekerja Di Sini Karena Di PKBI Itu Ruangnya Sangat Luas Kita Mau Ijin Kuliah Mau Ijin Apa Itu Sangat Dipersilahkan Nah Mimpi Saya Sebenarnya Pengen Kerja formal Saya Di Sini Tapi Saya Juga Punya Sumber Untuk Will Being Saya Di Luar Sini Contoh Misalnya Saya Pengen Punya Cafe Pengen Punya Coffee Shop Dan Lain Lain Itu Sebenarnya Mimpi Yang Kemudian Apa Namanya Di Luar Dari Sini Jadi Ya Disini Sudah Pas Tapi Saya Masih Pengen Mengembangkan Mimpi Yang Lain Juga Itu Udah Fit Tapi Bukan Tentang Kepuasan Yang Lebih Luas Kepuasan Pada Diri Sendiri Udah Fit Oke Kita Sudah Jam 5.15 Menarik Sekali Pembahasannya Jadi Untuk Mengefektifkan Diskusi Kita Selanjutnya Untuk Teman-teman Yang gabung Di ruangan Ini Sebagai Penanggap Jika Ada Yang Ingin Ditanggapin Atau Ditanyakan Silahkan Menggunakan Fitur Raise Your Hand Matjesi Diri Atau Tenggapin Atau Diri Atau Atau Maha Diri Atau Diri Terima kasih.